Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin kali ini aku bikin garnish yang gampang lagi dan sering banget dipraktekan tapi kali ini bahannya dari jipang teman-teman alias labu siam ya ini masih mudah-mudah banget biasanya kalau dijadiin lalapan itu dikukus dulu atau direbus dulu ya rasanya manis teman-teman nah biar rapi jadi disini aku buang bagian yang atasnya jadi yang paling besarnya itu dibuang kemudian untuk bagian bawahnya disini aku bentuknya seperti ini ini super simple dan gampang banget pokoknya teman-teman pakai pisau garnish yang bentuknya seperti ini kita dorong-dorong aja di dorong-dorong aja Nah setelah itu untuk bagian dalamnya biar berjarak jadi kita buang terlebih dahulu caranya seperti ini agak tebelan aja ya buangnya supaya si kelopak yang udah kita bentuk ini tidak tergorek segitu bagian bawahnya ya Nah seperti ini kalau pas tinggal kita tarik-tarik aja dia udah langsung lepas teman-teman gitu ditarik-tarik didudutan teman-teman Nah ini tinggal satu lagi diconggel aja nih kalau sudah sekarang saatnya kita buat layar kedua aduh itu tiso leda teman-teman ini licin banget ya jipangnya nah seperti ini hati-hati karena ini tuh teksturnya crunchy jadi mudah patah jangan sampai nyenggul yang sudah kita bentuk ya teman-teman layar kedua seperti biasa daging bagian dalamnya kita buang kembali hati-hati untuk pisau bagian bawahnya jangan sampai ini ya jangan sampai nyenggul bagian luar kalau enggak nanti dia patah teman-teman nah lalu kita tarik kembali ini ada apa masih ada sisa jadi kali ini akan aku bikin tiga layar teman-teman nah kayak gini di rentang-rentangkan dulu setelah itu kita bikin layar yang ketiga caranya pisaunya agak miring ke dalam ya supaya sisanya itu bisa langsung kita tarik gitu loh udah sekarang kita puter lalu kita tarik nah hasilnya seperti ini teman-teman super simpel banget kan ini tinggal kita rendam supaya dia lebih segar kemudian untuk putih bunganya kali ini aku pakai wortel nah ini tinggal kita kerok seperti anak seperti anak bukan dikerok ya diputer gitu ya pakai ini nah tinggal kita pasang aja disini caranya bagian bawahnya kita bersihkan terlebih dahulu ini udah direndam ya teman-teman lalu kita tusuk pakai tusuk gigi kayak gitu tinggal kita pasang aja teman-teman nah seperti ini kalau pengen apa pengen pakai tangkai gitu ya pengen apa pengen pakai tangkai ada batangnya gitu teman-teman bisa pakai tusuk sate ya dikasih kacang panjang gitu kalau mau panjang-panjang ya ininya tangkainya teman-teman nah hasilnya seperti ini ini cocok banget untuk hiasan tumpang kalau dirasa kalau tidak ada kalau misalkan tidak ada timun ya nah ini tinggal kita pasang di wortel disini wortelnya karena keras jadi disini aku tusuk-tusuk dulu teman-teman diberi lubang lalu kita pasang seperti ini aja atau sesuai dengan keinginan masing-masing ini hanya contoh saja ya teman-teman biar bagus nanti di fotonya oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya dukungannya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang teman-teman punya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih bye selamat menikmati